Hai lewe ulama-ulama pendukungnya mereka iya Hai sebenarnya dimana logika antum semua ini cicit dari solanusunan berjagung lortuban kakeknya kakeknya ini ke Gus Irfan dulu nih Gus Irfan katanya cucunya Sunan Ampel tuh orang pada nanya uh kok cucunya Sunan Ampel oh cicit ya cicit gimana tuh sejarahnya gimana tuh katanya pada nanya gitu gimana sampai yang bisa jadi turunan Sunan Ampel tuh gimana piye piye saya kan dari telatah Cepu Cepu kan Cepu perbatasan dengan uban bujung goro Cepu kan masuk blura bahkan hari ini di blura itu ada keturunannya kurang berjagung lor yaitu Sunan Pojo Oh satu-satunya pejuang Mataram Sultan Agung yang bisa berhasil sempat berhasil di Batavia itu adalah Hai Pangeran Surabahu atau Sunan Pojo keturunan daripada eh Sunan Bejagung Lor berarti turunannya kesampaian tuh apa dari dari ayah sampeannya yang Gus eh orang-orang suyuti ya di blura itu keluarga kami pesantren itu di Bogorjo itu pesantren termasuk salah satu pesanan tertua Oh apa nama pesantrennya dulu awalnya pesantren Nahdutul berhubung lama dulu tahun 1900-an Oh awalnya pesantren dan naturulurama gitu terus ya ya beluannya duluan ya beluannya 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 terus oleh Bu Yudhaya kita miski loh terus sekarang jadi pesantren memang sya Allah Buddha hmm sya Allah Buddha nah pesantren ini bergambingnya dengan pesantren Jin orang orang Begorejo Zura yang nonton ini Insya Allah paham maksud saya jadi pesantren sekitar pesantren dari keluarga kami itu sebelahnya pesantren bangsa Jin Oh lah lah yang ngisi Jin semua iya kayaknya Jin loh kok bisa gimana cara ngomong sama Jin ya tentunya pakai dimensi mereka loh oh gitu kelihatan istananya kelihatan pesantrennya pesantren bukan istana tapi pesantrennya kelihatan Sunan Kalijaga di dalam seratnya itu menemukan 197 kerajaan Jeng di Tanah Jawa Masya Allah seratnya Sunan Kalijaga Oh lagimana ini kalau sandanya si Marcel Radival udah mulai nyenggol primbon apa segala nih waduh ini kanceng pertama kali yang menciptakan Sunan Ampel lah iya kan turunan kesampean yang menciptakan primbon gimana ini kemarin maksudnya leluhur saya kalau seturunan saya berarti Sunan Ampel di bawah iya leluhur lah leluhur makanya leluhur sampekan Sunan Ampel lalu kan berkaitan dengan peribun kalau memang menyinggung saya kan belum lihat videonya memang menyinggung primbon apakah primbon itu sesat segala macam berarti satu dia nggak paham sejarah satu sampai bisa laporin lagi tuh si Marcel tapi saya belum nonton videonya tentang primbon itu satu proses itu bagi kalangan santri yang paham sejarah primbon pertama ditulis oleh yaitu Sunan Ampel lah iya makanya kan makin sini makin sini kan Marcel kan udah mulai menghantam diduga ya diduga boleh menghantam semua sendi-sendi ilmu-ilmu keislaman di Indonesia kan gitu di Yunusantara contohnya alih hikmah ya kan lo tuh sekarang ini ya primbon yang menjadi alas daripada sejarah masyarakat Jawa kan gitu kemarin katanya ada videonya tuh Marcel menyinggung-nyinggung primbon ini orang Jawa bisa ngamuk semua ini gitu Mas Mipah aja saya tantang apakah saya yang membela dukun walaupun saya nggak dukun ya saya membela dukunnya tidak melanggar syariat sampai sekarang nggak berani itu tangan sampelnya ngapain di kiri-kiri nggak ini megang rokok oh nggak paham rokok sultanya kelihatin Mas Mipah sekelas maksudnya yang katanya si Atah Lintar seseorang kustab dia wow ya apakah dia salah dulu atau gimana saya nggak tahu itu aja sampai sekarang nggak berani meladeni tantangan saya padahal ini isu sensitif bukan masalah ini level atau tidak level ini kalau memang itu yang terucap dari mulut tulisan Nabi yang mulia sebagai kahim yang diterjemahkan salah terjemah menjadi dukun harusnya ini bukan masalah level tidak level itu menghindar dia menghindar dari kenyataan ya ini menghindar Mipah sebenarnya takut tapi pura-pura aja nggak level gitu kan ini masalah urgent bukan masalah person-to-person tapi masalah isu sensitif oh gitu ya isunya apa sih kus ya katanya kan fatwa Ketua MUI 2005 menerjemahkan kata kahim sebagai dukun sementara tim kita yaitu Gus Alir Rahman pernah menemui Ketua Dewan Fatwa MUI Pusat apa katanya dijelaskan dari hulu dan hilir tidak setengah-setengah ya ketua Dewan Fatwa MUI Pusat itu juga nggak bisa membantah mana dukun yang tidak menanggar syariat ya makanya yang dituliskan dalam Al-Quran itu adalah kahim tapi hadis hadis adalah kahim lalu dimanai oleh orang Indonesia dukun kan gitu kan dukun dukun makanya memahami dukun justru yang aneh di Indonesia ini pesulap yang didalam tafsir berbagi riwayat-riwayat kitab kita mutabar itu dikatakan penyihir bahkan yang mengemari pesulap itu juga sebagian ulama tidak menggulihkan Oh gitu ya karena banyak trik dan intrik ya tipu-tipu lah dibuka tipu-tipu yang menggabung antara gaib dan sulap makanya kita dari awal saya berpasangan dengan antum di waktu saya awal di tampilan potesnya Deniz dari awal kita udah mengatakan yang demikian kita di tengah-tengah cuma bedanya Mas Amsuddin sudah minta maaf Marcel belum ya karena keegonya itu karena merasa dia benar tapi proses hukumnya lagi berjalan kok kita kita terhambat selama dua minggu ini gara-gara apa gara-gara apa saksi kita ini saksi-saksinya pada sakit makanya dua minggu ini pada pada melempem Marcel belum dipanggil gitu makanya siapapun dia mas mistah atau siapapun dia ayo kita ke MD pusat memahamkan apakah kahin itu maknanya dukun secara 100% makna dukun apakah itu harus tetap kata itu tetap sebagai kahin karena apa analoginya komparasinya perbedingannya terjemahan Quran saja banyak yang direvisi terjemahan saya maksud ya bukan Qurannya ya bukan ayat Quran bahasa Arabnya ya 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 apalagi hukum dibawah Quran yaitu hadir Oh tidak ada revisi juga takut-takut amat beberapa pengurus MUI oleh Kiyayu Somad itu juga menelpon oh kamu itu bukan itu fata itu bukan bukan apa apa bukan periode kami ya pada gitu Oh makanya ayo saya terlalu terlalu amat percaya diri untuk siapapun yang memahamkan makna dukun apalagi yang tidak melanggar syarih dimaknai sebagai kain yang di ucapkan dari ah makanya si aksi si mifta kalau diajak debat selalu bilangnya wah gak level gak level lo gak level justru kita gak level sama dia sebenarnya ini sesuai tidak sesuai ini bukan masalah persen-persen seseorang dengan seseorang itu artinya kalau tidak level memahami iya tidak seseorang yang ngomong lebih levelnya di paling bawah Oh gitu ya kedua anehnya mas kita dimintai pendapat oleh keluarganya Mas Atta tentang upacara tidak sintem yaitu bayi 7 bulan turun menginjak ke tanah itu menggunakan itu membolehkan padahal kalau paham pakem sejarah apa itu ritual tidak sintem itu menggunakan dukun sembur yang tidak melanggar syarih ya udahlah sekarang kita di luar dari konteks itu ada dukun pengantin tahu ya ya yang dia ya siap dukun pengantin itu dipakai umat Islam di Jawa itu berapa 10 juta orang yang menggunakan dukun pengantin dukun rias pengantin ada puasanya ada apa yang jadi pertanyaan bagaimana ulama-ulama ustadz-ustadz yang memberi tahu siah mau itu hasanah ketika ular-ulang kalau orang Jawa bilang tutur kata atau pesan-pesan baik ketika acara wali matuh nikah kenapa berarti kenapa mereka enggak menyinggung pengantin sepasang pengantin yang memakai dukun rias pengantin yang ada ritualnya Iya Iya Ayo kalau kita ngomong belak-belakan tentang konteks dukun ya tidak menanggara saya aturnya ya ya siap-siap makanya saya terlalu amat percaya diri waduh waduh kalau kus tunjuknya ketulah mental ini kamerah saya terlalu amat percaya diri belum kiai-kiai yang mengatakan ada ceramah-ceramah kiai-kiai kami yang di konteks masyarakat Jawa dibilang oh pakai ilmu hikmah oh lagi pakai ilmu dukun itu biasa entah dirembang kiai dirembang siap kalau terpaksa nanti kami hadirkan ceramahnya kiai besar ya ya gus gini gus pertanyaan saya tadi tuh bukan melebar kesitu saya nanya sampian isunya kalau ada Bu Yahya umpama menyetujui Omkan Marcel sekaligus Bu Yahya saya ajak ke MU Pusat memahamkan makna dukun yang tidak melanggar syari apakah dibisa dibilang makna kahin sebagaimana ucapan asli bahasa yang terucap berarti Bu Yahya diajak juga di ditanggang juga memang mendukung Marcel Oh gitu ya 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 jadi masalahnya begini ya Lord antara dukun kiai beda titis berkaitan yang tidak melanggar syariat ya kemudian berkaitan dengan pesulap atau sulap Dugun santri maksudnya ada usul-usulnya nih kalau dukun itu punya pengerdian menurut Lord nih duduk sesuun ya Oh dusun itulah Dukun dari kata itu Oh gitu ya sulap itu kata palsu yang dibalik ya sulap dibalik di kebalik kata menjadi palsu Masya Allah ini jadi mulai lagi karena punya makum dalam artian rel yang masing-masing Oh baik itu dengan sulap yang sehat begitupun dukun berjalanlah dengan kondisi dukun yang tidak merasa rehat kemudian kiai apakah juga yang lainnya apakah bentuk dari dan lainnya silahkan berjalan pada relnya karena semua rel itu adalah milik Allah hanya milik Allah rel-rel itu hanya milik Allah dan tujuannya ke sana kembali Oh gitu ya Lord ya ya Nah sekarang pertanyaan saya Lord ini kan cucunya Sunan Ampel nih Gus Irfan cicitnya lah ya keturunan Lord berjagung Sunan berjagung Lord yang mulia Sunan Ampel ini guru-gurunya Pak Raja Majapahit kalau menurut saya Sunan Ampel yang gurunya Pak keturunan keturunan Raja Majapahit Oh keturunannya ya Raden Fata Oh segala macam loh kalau keturunan Majapahit berarti sampai turunan saya dong ya semua kan kait mengkait lah kan saya turunan wajah Pahit juga kait mengkait memang kait mengkait kita ini Oh gitu cuma ini ada yang paling urgent yang belum saya sampaikan untuk edukasi sebenarnya bukan sekedar edukasi-edukasi atau ada edukasi alat Samen kalau ngomong ngomong-ngomong merem ter tato pas mante melek udah pada kabur semua gimana Oke siap jadi begini analogi kita menggunakan karena hari ini orang sedikit ilmiah-ilmiah oke kalau diilmiahkan iya 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 kalau saya pengen membongkar trik of memperdukunan saya akan mempelajari sulap tapi bukan berprofesi sulap Oh karena sulap sendiri di dalam agama itu ya tadi lah nggak boleh ya palsu-palsu itu penyihir penyihir oh gitu nah itu yang terjadi pada peristiwa Nabi Musa dengan Raja Fir'aun makanya kalau saya umpama saya belajar buku sulap kan banyak itu sekarang di Gramedia tuh trik sulap saya tidak mesti membongkar oknum dhukun pakai sulap saya nggak mesti jadi pesulap tidak mesti saya berangkat bangga dengan sulap karir saya saya bangun dari sulap yang sulap itu sendiri juga di nista dalam Islam anehnya ada beberapa pesan kan kayak di Bandung mengundang pesulap untuk seperti itu wah kakau padahal itu notabene nya dikit-dikit ilmu hikmah ilmu hikmah haram bukan bukan dikit-dikit ya itulah anehnya bisa kolaborasi dengan Pfizer yang Pfizer dikit-dikit juga mengkafir-kafirkan atau bita-bita-bita akan itu ya tapi kok kolaborasi dengan penyihir udah sekarang saya ketanya lagi ini logika warasnya sabar 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 minum 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 jadi gini Gus saya nanya yang dikeluar dari turunan dari sunampe kan abah suyuti abah abah kamu Gus iya emang kenapa ibunya turunan dari mana ibu saya bukan dari sunambe jagung oh bukan bukan oh bukan dari sunambe jagung enggak enggak ini belum selesai tadi harus clear oh gitu ya oke oke jadi kalau umpama ini analogi yang lain ya analogi yang lain ini kita ngomong hukum agama hukum agama ada dasarnya kalau saya ingin menangkap maling saya tidak mesti jadi maling tapi saya mempelajari ilmu maling paham kan iya analoginya ya iya ngomong cerdas-cerdasan sedikit ayo nyombong orang sombong itu boleh ya cerdas-cerdasan sedikit awas Gus ha 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 ngeri kali ini oke oke sekarang dunia terbalik gitu loh iya betul-betul sabar Gus sabar Gus oke aku ke kita ngiritik si oknum dukun karena dia udah minta maaf ya oke clear iya belum minta maaf sih si penyihir ini oh iya ya nanti aja Gus apalagi kalau ditanggap di dalam hadis nabi itu ada namanya kontak yang diterjemahkan peramal entah pakai peramal pakai pireng pakai kartu kolaborasi dengan pesulat merah iya peramal ya udah iya gue sekarang saya mau nanya loh disebutkah ini sebenarnya we ulama-ulama pendukungnya mereka iya sebenarnya dimana logika antum semua iya ini 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 berkaitan dengan wahabi katanya Gus ayo ulama-ulama yang pro dengan mereka kok mau pesantren antum didatangi pesulat penyihir sementara iya mengkambing hitamkan dukun yang tidak menanggar syarat asal antum tahu salah satu cucut cicit sunan gunang yaitu jakaumbaran di desa gresik berkorelasi dengan hari ini makanya desa dukun oh di gresik atau desa dukun namanya ada dan itu kaitan dengan cicitnya sunan gunang Masya Allah mau gimana itu penyebaran Islam di sana ayo ngomong data sejarah kalau ngomong data sejarah internasional Insya Allah saya siap waduh tidak hanya ilmu hikmah tidak hanya gaib siap Gus nanti ya politik, seni, budaya, filsafat saya siap iya udah udah gue minum dulu gue minum ini abis nih paket ini Mr. Lord Langga ya yang mulia Lord Langga Sunda Empire dan atau presiden dunia ya presiden dunia Lord ini kan memimpin dunia Lord Goib juga dipimpin gak Lord kan dunia ini kan ada jin ada apa gitu iya sebelum pelajari pada sistem saat ini iya disini lah disini aja gak apa-apa sih saat ini Lord selaku pemangku bumi dan pemimpin dunia datang baru mangku bumi dunia ya Sunda Empire kan sudah menjadi kenangan manis ya oh iya betul sudah kenangan legenda manusia oh Sunda Empire udah gak pake sekarang udah pemimpin dunia ya Lord tiba jadi Lord sekarang pemangku bumi dan pemimpin dunia datang baru dalam artian palsisi dunia tiga secara untuk 75 tahun yang dapat jadi dunia itu per 75 tahun diristat ya diristat diulang lagi ya ada kejadian-kejadian agaknya UN adalah pemerintahan sementara sejak dari perang dunia kedua kesini dan seterusnya oh betul jadi masalah sekarang adalah berbicara tentang dunia dan alam itu ada tadi sana apakah Lord juga memimpin ada diri mana tadi sesuatu yang gaib yang gaib ya ya pasti dong pasti karena dimana itu ada bumi ada manusia ada pasti alam jin pasti ada alam jin ya makanya ada disebut dalam anas ya surat ana disana ada raja jin ada raja manusia oh Lord juga mengenal dan raja raja jin oh gitu ya dimana pun yang berada makanya kalo ada orang ulama yang bangga dengan mengerahkan ulama misalkan kemampuan 10 ribu 100 ribu jin jangan bangga oh gitu ya pemiliaran jin itu bisa kerahkan Masya Allah berarti presiden dunia ini dan presiden jin dibawah komando Lord ya semuanya ya alam-alam alam bumi itu ada satu hubungannya antara fisika metafisika hmm 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 hmm